Bapak sempat menyelamatkan barang-barang di dalam rumah? Oh, saya cuma surat-surat aja. Kemudian yang mungkin yang dibawa motor yang di luar, tapi di dalam nggak sama sekali tidak. Artinya di dalam ada motor lagi? Enggak, motor lagi. Maksudnya barang-barangnya kayak elektronik saya, kalfur gas, terus rice cooker, TV, semua udah hancur udah kebakar semua, pakaian-pakaian semua. Cuma surat-surat aja yang Alhamdulillah bisa terselamatkan. Pada saat itu Bapak langsung mengungsi kemana, Pak? Saya nggak ngungsi, saya jadi pemadam datang. Terus saya bantu pemadam di depan yang tiga. Pak, ini kan Bapak jadi korban kebakaran ya, Pak? Nah, untuk saat ini Bapak tinggal di rumah saudara atau tetap bertahan di sini, Pak? Oh, saya tinggal di rumah mertua. Oh, tinggal di rumah mertua? Oh, tinggal di rumah mertua. Iya, rumah mertua saya di belakang nih. Hampir-hampir kemarin juga pernah di HP 5 juga. Oh, hampir kena juga? Hampir kena juga. Pak, untuk harapannya apa, Pak, dengan adanya bencana ini, Pak? Harapan bantuan sudah ada dari Dinsos, dari Bandar GKI, dari kemarin juga. Kita sudah dapat makanan, minuman, dan sembako. Sudah dapat. Nah, kesehatan juga sudah dicawarkan dari pihak puskesmas, sudah ada semua. Cuman harapan saya yang terakhir karena kita minta dibangunin aja lah. Dibangunin bangunan kita lagi. Karena kan dalam kondisi pandemi seperti ini sangat susah. KKM seperti ini kan mencari uang. Apalagi saya sebagai RT, tapi cuma 2 juta. Baru-baru staff ya. Abis seperti itulah. Di dalam, Pak, tadi ya, Pak? Di dalam ada. Nggak kebakar, dikentung. Di situ. Ini posisinya ada di mana, Pak? Pas ditemuin. Ada di atas, di ubin, di lantai. Oh, di lantai. Padahal ini kertas, Pak, ya? Padahal ini kertas. Jangan lupa subscribe ya! PEMBICARA 1 Terima kasih.